Bincang daring dengan Profesor Dr. Ensinyur Rikardus Ekoindrajit, MSC, MBA. Beliau merupakan pakar teknologi yang berbakat, tak hanya sebagai pakar narasumber berbagai seminar, tapi beliau juga seorang akademisi sekaligus penulis puluhan judul buku. Dan salah satunya, judul-judul beliau juga diterbitkan di penerbit anti-offset. Dan ratusan mal ilmiah yang telah dipublikasikan tingkat nasional maupun internasional. Dan kami akan dengarkan bincang-bincang kita pada sore hari ini dengan Bapak Profesor Dr. Ensinyur Rikardus Ekoindrajit. Mari Pak Ekoindrajit kami persilahkan. Terima kasih mas. Selamat siang, terutama menjelang sore. Bagi teman-teman yang berada di Indonesia bagian tengah dan timur. Karena saya tamu di dalam seminar ini, saya juga sudah bawa tamu lain lagi pak, teman saya. Wah luar biasa. Dia adalah kakak saya, Mas Joko Irawa. Terima kasih. Pak Pak. Ya, apakah generasi ayam itu lebih hebat? Hebat kan? Hebat, lebih hebat. Apakah mereka sudah ada internet dulu? belum berani punya anak 15 ini kadang-kadang kita suka ada tadi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan koma, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara terima kasih Pak Joko saya tanya ya ada tulisan ruang kelas tidak ada ada tulisan juga tidak ada tulisan Pak Mandu tidak ada juga nah yang ada tulisan betul ya oke di atas ada tulisan di atas ada tulisan sadar dan terencana kalau sadar dan terencana betul sekali iya oke sekarang saya akan kupas definisi ini definisi ini definisi ini definisi belajar Pak Joko jawaban oke oke belajar adalah perubahan yang berlatih permain dalam pelaku atau pensi berlaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperluan ada kata guru tidak ada juga ada kata buku tidak ada juga ada kata dosen tidak ada ada kata sekolah tidak ada juga ada kata ruang kelas tidak ada oh berarti tinggal satu kemungkinan mungkin adanya di pembelajaran oke saya ambil definisi ini definisi pembelajaran silakan Pak Joko ya oh belajar adalah dua ini sekarang saya baca lagi yang saya baca adalah proses generasi proses pakitek dengan proses pakitek dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar nah disini baru menarik dikatakan siapa disini Pak pendidik pendidik nah ini yang berjumpa saya guru yang berjumpa saya berjumpa saya saya selamat menikmati 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 kuota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati WhatsApp ini, memang kendalanya tanya-jawab itu sulit untuk dilakukan. Akhirnya kemarin sempat luring satu bulan, tapi karena ada penambahan COVID itulah akhirnya kembali lagi melaksanakan garing. Demikian Prof, terima kasih. Terima kasih. Membuat beberapa konten pembelajaran di Youtube dengan nama channelnya Muslikah Tenggale mohon untuk diuntungi. Saya subscribe nanti. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Ibu Muslikah. Luar biasa. Ini guru-guru aja sudah Youtuber semua, Pak Jokok. Iya. Nah, Pak Jokok. Boleh tanya nggak, Prof? Saya. Boleh, boleh. Ini kan kita berdua jadi guru. Nah, sebetulnya dalam dunia nyata, boleh nggak guru itu ngajar bareng seperti kita ini? Muridnya banyak. Iya, boleh. Boleh. Boleh, Tuh. Tepuk semangat ternyata kalau berdua itu. Iya. Betul. Saya dari dulu kalau ngajar berdua, bertiga. Boleh. Gitu. Saya punya satu sekolah waktu normal itu. Iya. Itu setiap hari Jumat yang ngajar siswanya gantian. Gurunya nggak ada di ruang kelas. Boleh. Nah, tadi kan dibilang pendidik bisa dari kakak kelas. Adik kelas boleh nggak jadi pendidik? Boleh. Boleh. Anak kita jadi pendidik bagi kita boleh nggak? Boleh. 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 Orang Jawa itu ada apa? Orang Jawa ada istilahnya kebo nyusu gudel itu apa? Oh, iya. Kadang-kadang saya belajar banyak dari anak saya kok. Iya kan? Iya, Pak. Betul. Semua jadi pendidik kita. Makanya belajar itu seumur hidup sepanjang hayat. Dan lihat Bapak-Ibu sekalian. Nih coba. Saya tampilkan lagi ya. Supaya Bapak-Ibu tidak perlu banyak khawatir. Lihat. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen terhadap perilaku atau potensi ya, Pak. Iya. Artinya, kalau Bapak-Ibu sudah bisa membuat anak kita lebih baik dari sebelumnya ketemu Bapak-Ibu, itu sudah bagus. Kita sudah memberikan kontribusi. Nah, ya. Yang penting setelah ketemu kita, anak-anak kita, peserta didik kita berubah. Berubahnya mau. Berubahnya ya tergantung dari masing-masing situasi dan kondisi. Wah, ini Pak Sudomo tangannya udah capek nih. angkat tangan terus. Mohonko, Pak Sudomo. Mohonko, Pak Sudomo, silakan. Aku dimaklain biar dikasih Ibu-Ibu terus. Selamat sore, Prof. Eko. Selamat sore, Pak Domo. suatu pengalaman baru bisa berbincang dengan Prof. Eko. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti jejak Ibu-Ibu di kelas menulis yang lain yang bisa duet dengan Prof. Eko. Saya hanya berubah ingin berbagi aja, Prof. sedikit, Prof. silakan. Jadi, untuk di sekolah untuk di sekolah saya kebetulan yang waktu awal-awal itu masih berlaku PJJ Daring Full kemudian pindah pindah alur-alur karena sudah mulai zonanya, sudah mulai orannya menuju kuning sehingga berubah menjadi kunjungan kelompok belajar. Nah, di kunjungan kelompok belajar ini di sekolah dibikin satu TKB itu ada satu tim yang berisi tiga orang. Jadi, tiga orang guru mengajar satu TKB setiap kali kunjungan. Nah, yang sudah saya lakukan selama ini kebetulan saya punya ide-ide yang banyak yang inovatif bagi saya menurut saya sih. Jadi, saya share ke teman-teman kemudian kita diskusi dengan teman-teman itu kita akan lakukan ini dan sebagainya. Saya jelaskan terlebih dahulu kita bikin skenario dulu di sekolah kemudian baru kita implementasikan saat sampai di TKB. Nah, pada saat sampai di TKB selain memberikan materi saya juga sekaligus mengambil gambar beberapa video sehingga akhirnya tersusunlah suatu sebuah video pendek video dokumenter pendek dengan anak-anak sebagai aktornya. Nah, untuk inovasi yang sudah saya lakukan sendiri saya bersama-sama dengan tim itu saya sudah menyusun beberapa bentuk pembelajaran yang saya lakukan diantaranya yaitu untuk pembelajaran-pembelajaran terutama yang menyangkut life skill. Diantaranya yaitu jadi pada saat belajar saya mencoba untuk membuat semacam keterampilan yaitu keterampilan menulis kemudian dalam bentuk majalah dinding kemudian juga pembuatan clipping kemudian ada juga pembuatan video cuci tangan kemudian ada juga pembuatan desinfektan dan dan sebagainya kemudian untuk setelah saya ikut program guru belajar saya jadi tahu bahwa kita harus melakukan diagnosis kognitif di awal maupun untuk assessment di akhir pembelajaran dari situ akhirnya saya berinisiatif saya bersama beberapa saat ini sedang berencana menyusun sebuah buku jadi saya dengan sesuai-sesuai di TKB yaitu tentang cerita pengalaman mereka selama selama PJJ jadi itu mudah-mudahan mohon doanya nanti bisa terwujud jadi saya mengajar di SMP Negeri Tiga Lingsar Kabupaten Lobok Barat ini bisa terrealisasi dan bisa terwujud sekaligus nanti bisa silahkan kunjungannya ke Youtube sekolah karena sekaligus content creator nya disana selamat sore Pak Pak Domo bilang buku Pak Joko berbinar-binar matanya silahkan Pak Joko ini ada satu lagi teman kita dari Toraja dari tadi tunjuk tangan Pak Joko siapa lagi kalau bukan Pak Julius Roma Pak Julius sharing selamat sore selamat sore Pak Joko wah selamat sore dimana-mana ada Pak Julius Pak Julius ada berapa sih Pak Julius kembali lima kayaknya ini seperti Pak Siapa tadi baru-baru ya jadi sekolah itu tetap saya handle banyak pekerjaan jadi kadang itu pulang dari sekolah itu jam 6 balik lagi nanti jam 8 balik dari sekolah lagi karena kalau di rumah bising sekali karena kendaraan dekat terminal jadi hari ini hari pertama saya juga masuk dalam ruang kelas setelah lima bulan bukan lima bulan sejak Maret kami simulasi tatap muka wah simulasi tatap muka udah lupa ya Pak ya itu katanya simulasi tatap muka itu ya oke oke tapi khusus kelas 12 khusus kelas 12 karena hasil kesepakatan kemarin dengan kepala dinas pendidikan provinsi dengan PJS Bupati bahwa yang diutamakan itu adalah kelas 12 karena persiapan AKM atau ya betul tapi ada pengalaman unik saya saya masuk kelas tapi tidak mengajar karena apa materi sudah habis di zoom dengan di youtube jadi akibatnya tadi sebentar saya mendengar saya bikin satu video lagi untuk mendampingi pembelajaran besok berhubung karena buku saya sudah diterima lagi Pak Joko flip classroom maka saya harus praktekkan jadi saya buat video lagi tiap hari pendek-pendek kirim nanti malam tinggal ditagi besok pagi dalam kelas siang simulasi tatap muka ya luar biasa baru kali ini saya dengar simulasi tatap muka Pak Joko ada ada simulasi memang unik simulasi jadi siswa datang itu kursus di pintu gerbang cuci tangan kalau tidak ikut dipantau lagi dikejar ruang kelasnya unik jam pertama itu lain ruang kelasnya kita masuk sesi 2 lain lagi ruang kelasnya karena dalam tanda kutip harus disemprot dulu dibersihkan oh bunyi belnya sama gak bunyi belnya ya bunyi bel bel sekolah sama gak oh gak ada bunyi bel pengumuman lewat pengumuman jam pertama telah selesai jadi ceritanya Pak ceritanya Pak memberi menjadikan kelas yang unik ya Pak ya nah itu dia kita akan kelas yang unik untuk pembelajaran yang menyenangkan betul sekali betul sekali karena begini Bu Siti Indonesia itu heterogen masalahnya heterogen jadi jawabannya juga pasti heterogen gak mungkin sama ya kan nah itu prinsip yang kita mengatakan jadi Pak Pro Pak Pro jadi Pak Pro guru itu beribu macam agar anak muridnya itu bisa maju dan sukses mencapai kebahagiaannya luar biasa itu makanya dulu dua kakek saya guru semua Bu Siti Bu Siti Pak tau gak bahwa kakek saya itu kakek saya itu dari istri saya itu yang mengarang lagu bintang kecil iya Pak yang baru tau tuh jadi saya mau ngarang apa lagi ini eh saya mau ngarang lagu apa saya mau ngarang lagu apa ya ya itu tadi simulasi kelas tata buka ini 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 TV Andi mulai bingung nih siapa narasumber siapa hostnya apa bicaranya inilah kelas masa kini Pak Joko iya ini webinar kali ini paling serem paling membahagiakan tidak membosankan iya Pak ini sangat menyebankan sekali iya sharing and growing together Pak weh luar biasa apa sharing and growing together betul betul iya wah luar biasa yang lain itu kayaknya bro yang lain itu apa ini yang terhentif iya ini dari tadi Bu Elis Yahaan udah nyalain microphone udah lama tuh izin bro iya mau cerita saja Pak merasa sedih karena ternyata ada anak-anak yang orang tuanya broken sehingga sempat hilang hilang mau dilacak dimana gak tau karena ternyata orang tuanya pisah anaknya HPnya sudah diisi kuota dibawa bapaknya jadi ya begitu sempat hilang berbulan-bulan kemarin itu baru ketemu ya seperti itu itu salah satu suka duka banyak peristiwa ya Bu Eri ya banyak peristiwa ya iya sangat menyedihkan iya 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 dulu kan Bu Eri dulu kan ya Bapak Ibu waktu kita belajar pedagogikan dikasih tau bahwa salah satu kewajiban guru itu harus tau karakteristik peserta didik ya nah dulu waktu waktu belum pandemi kita sebatas mengetahui peserta didik itu cuma sebatas dia datang ke kelas terus kita lihat di kelas karena pasti datang ke kelas ya sekarang itu tugas kita tambahan kita harus tau bagaimana kondisi keluarganya tinggal di mana apakah punya handphone apa tidak punya kuota atau tidak itu menjadi tanggung jawab kita sekarang memahami karakteristik peserta didik termasuk dia tinggal di mana ya jadi kita apa tugas kita makin banyak nih Pak Joko ya iya tapi saya kok yakin Pak Joko ya penelitian saya itu memperlihatkan kalau guru menjalankan tugasnya dengan baik itu hampir semua guru kemungkinan besar masuk surga ini kayaknya ya iya 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 tau kenapa ibu tau kenapa ibu bapak karena nih saya kasih tau ya caranya ya saya aja punya 4 anak saya punya 4 anak itu ada hubungan darah dan ada hubungan emosi mendidiknya setengah mati susahnya ini guru-guru setiap tahun ketemu 25 anak 30 anak tidak ada hubungan darah hubungan emosi juga baru kenal bisa mendidik itu hanya bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi yang sabar dan cinta akan profesinya orang sabar disayang Tuhan disayang Tuhan surga nah ibu hastuti iya prof kalian mengajar di Jambi di SMB Katolik di SMB Katolik iya oh gitu iya tapi sekolah saya itu sangat sayang sama saya saya kan sudah juga prof ini karena karena daring ini saya banyak belajar prof lalu belajar akhirnya sekarang saya sering ikut kompetisi online termasuk murid saya saya suruh kompetisi online akhirnya murid saya dapat perunggu prof jadi saya belajar saya belajar KSN IPA oh KSN IPA dapat perunggu selamat saya belajar murid saya belajar jadi saya sering ikut kompetisi online murid saya juga ikut itu gara-gara kompetisi karena saya luar biasa itu luar biasa dulu ada cerita sastra nya tuh Pak Pak Joko kau gak buku sastra judulnya Pak dulu ada buku sastra judulnya sengsara membawa nikmat gara-gara covid ibu jadi ikut kompetisi ya bu ya karya tulis Sutan Sati jadi belanja Sutan Sati betul Pak Saranin betul mantap mantap Pak Saranin guru sastra saya dari guru bahasa Indonesia oh mantap Pak Saranin saya itu waktu pacaran pacaran sama istri saya saya masih bikin gurindang tau gak iya kayak gurindangnya Raja Ayaji itu gurindang 12 gurindang 12 masih ingat gak ayo Pak Joko sering sekali di Tangerang oh Bapak di Tangerang iya kota Tangerang oh kok gak pernah lihat padahal saya di sana kampus saya iya di kota Tangerang saya tertarik dengan Pak Yulis tadi tolong nanti Pak Yulis videonya di share kalau suatu saat di sekolah kami juga ada simulasi oke siap besok saya videokan besok apakah gak siulasi Raja Ayaji Raja Ayaji di Tangerang ada 3 tahapan nanti kalau sudah mau normal ada sistem 30% 50% atau 100% 13% oh pembelajaran normal nanti kembali masih menunggu dari dinas pendidik hijau saat ini masih zona orange mudah-mudahan tinggal 2 kecamatan lagi yang masih zona merah dari kecamatan jadi kami saya ini menikmati sekali pembicaraan ini cuma jam 3.45 saya harus live streaming di youtube saya eh nanti nanti hari jumat jumat jam 2 saya wawancara saya wawancara yunisara jam 2 pada nonton ya di youtube ya siap saya bikin sekolah sekolahnya gratis untuk anak-anak susia dini siapa tahu kita bisa sharing nanti ya bapak ibu semua sehat ya sukses ya amin amin terima kasih terima kasih Pak Jokowi kita harus kita harus sering-sering kumpul nih Pak Jokowi ya terima kasih Pak Jokowi masih-masih statement bapak ibu sekalian untuk membuat memberikan closing statement pada bapak closing statement ya oke bapak ibu sekalian peran guru tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi karena teknologi tidak bisa memberikan motivasi inspirasi ya dan memberikan hal-hal yang diberikan oleh manusia tetapi guru-guru yang tidak pakai teknologi akan segera tergantikan ya nah belajar itu adalah sepanjang hayat hanya orang mati yang berhenti belajar dan yang paling penting bapak ibu sekalian kenapa kita harus selalu belajar karena ketika seorang guru berhenti belajar maka sebenarnya dia telah berhenti menjadi guru maka seperti yang Bu Sinti Kodinja katakan kita sharing and growing together terima kasih salam sehat untuk semuanya sukses untuk bapak ibu guru di seluruh wilayah tanah air terima kasih Bibi Andi yang sudah memfasilitasi terima kasih